Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Mungkin sistem kerja yang harus dibangun bersama-sama Karena mengapa? Ini dalam satu wilayah kerja Kan poldanya selama polda bungkulu, pemerintah bisi bungkulu Tapi unit-unit fungsionalnya ada di kabupaten kota Nah sehingga masyarakat betul-betul akan mendapatkan kemudahan Kemudian tentu dari sisi biaya mereka akan lebih murah Dan ini akan membuat kenyamanan bagi masyarakat kita Terakhir, saya kira sekali lagi masyarakat mari kita gunakan kesempatan ini Untuk membayar pajak dengan bebas tunggakan maupun denda pajak kendaraan bermotor Jadi nanti dia hanya akan membayar pajak tahun ini saja Sehingga nanti pastikan kendaraan Bapak Ibu sekalian akan patuh dengan aturan Sehingga bisa nyaman untuk digunakan dengan baik Saya kira itu Kemudian selanjutnya yang kedua Kita sekarang sedang mempersiapkan perbaikan Apa bukan perbaikan, usulan review Revisi terhadap peraturan daerah yang terkait dengan sumber pendapatan dari pajak kendaraan bermotor roda 2 ini Itu kita sampaikan ke DPR Nanti akan kita lakukan pembahasan bersama Terkait dengan kebijakan untuk penghapusan ini Nah mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama Sudah ada kesepakatan dengan DPR Sekali lagi kita bisa menerapkan aturan ini Atau kebijakan ini Ketika dasar regulasinya sudah dikeluarkan Makanya saya minta segera dari BPKD Tentu bersama Biro Hukum Dan dipandu dengan Pak Asisten 3 Untuk segera melakukan penyampaian usulan Revisi peraturan daerah terkait dengan pendapatan asli daerah yang bersumur dari pajak kendaraan bermotor Saya kira demikian Mungkin nanti secara lici bisa ditanyakan langsung dengan DIR Lantas Kemudian nanti dengan pihak dasar harga Bagaimana teknis kita sudah mempersiapkan sedemikian Terima kasih telah menonton!